Selamat datang di channel ini, video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan larangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan hal ini kaitannya dengan tenaga honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan murid. Di dalam isi undang-undang aparatur sipil negara nomor 20 tahun 2023, pejabat daerah, dalam hal ini pejabat pembina kepedaian, bupati, wali kota, serta gubernur itu dilarang untuk melakukan pengangkatan honorer pada tahun 2024 ini di instansi manapun. Sebab jika larangan tersebut dilanggar oleh pejabat tersebut maka siap-siap akan diterima sanksi. Hal ini telah ditegaskan di dalam undang-undang ASN terbaru nomor 20 tahun 2023 oleh karena memang berdasarkan data yang ada jumlah tenaga honorer pada saat ini sudah jumlahnya semakin banyak sehingga hal ini yang menyebabkan sampai dengan saat ini pemerintah masih memperkimbangkan segala sesuatu terkait dengan pengangkatan mereka ke dalam aparatur sipil negara. Sanksi yang diberikan itu pun sudah jelas tertuang di dalam isi undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023. Di dalam unggahan yang dikutip dari undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang ASN tahun 2023 itu sehingga jika ada larangan yang memang jelas ada dalam undang-undang maka sebaiknya siapapun yang berstatus ASN itu sebagai abdi negara selalu memahami aturan yang sedang diberikan dan yang sedang berlaku. Mengingat lagi ASN merupakan abdi negara yang menyalankan tugas negara dan seharusnya mengikuti aturan yang berlaku di setiap undang-undang. Nah rekan-rekan sebagai sanksi jika diketahui ada pejabat daerah atau pejabat pembina kepegoyan yang berstatus ASN yang tetap ngotot mengangkat tenaga honorer pada tahun 2024 ini maka tentu akan mendapatkan sanksi yang tegas dari pemerintah. Oleh karena apa? Karena memang pada tahun ini sebagaimana disampaikan pada video-video saya sebelumnya bahwa kebijakan pengangkatan P3K untuk formasi P3K memang khusus disiapkan kepada para tenaga honorer khususnya bagi tenaga honorer yang terdata di dalam database Badan Kepegawai Negara. Termasuk juga kepada honorer yang belum terdata di dalam database BKN Menpam di beberapa kesempatan juga sudah menegaskan akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodir dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang untuk sementara waktu belum terdata di dalam database BKN. Namun yang pastinya pada tahun 2024 ini hanya honorer yang telah terdata dalam database BKN yang telah lolos verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BPKP dan Badan Kepegawai Negara yang diberikan ruang untuk mendaftar pada seleksi ISNP 3K tahun ini. Demikian rekan-rekan video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.